Mengamali berita pada siang hari ini, pemirsa pihak kepolisian masih menyelidiki kasus penganiayaan yang menewaskan barita Grace 2 tahun di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Dalam kasus ini pria berinisial YA ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus penganiayaan yang menewaskan seorang barita bernama Grace usia 2 tahun di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Dalam kasus ini pria berinisial YA 31 tahun ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Arisha mengungkapkan bahwa pelaku berdali kesal lantaran korban tidak berhenti menangis. Ia menyebut kepala korban sempat terbentur 3 kali sebelum tewas. Tersangka YA sempat membawa balita Grace ke rumah sakit Ria Dipah, Pancoran Jakarta Selatan namun nyawa balita tersebut tidak bisa tertolong. YA ini merupakan pacar dari ibunda Grace. Saat itu sang ibu inisial SS usia 23 tahun menitipkan Grace kepada YA karena harus bekerja. Sementara itu konologi kejadian berawal saat korban menangis ketika dibersihkan BAB-nya. Karena korban tidak berhenti menangis meski sudah dibersihkan kotorannya, akhirnya tersangka melempar korban ke arah kasur namun jatuh di lantai. Tidak berhenti di situ, YA juga menginjak kaki kiri korban, kemudian korban sempat diangkat dan jatuh untuk ketiga kalinya. Dari hasil visu menunjukkan bahwa terdapat keretakan pada tulang tengkorak korban. Selain itu, kaki kiri korban juga mengalami memar. Dari Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota Jakarta, tim Liputan Madu TV mewartakan.